Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengatasi tulisan peringatan akun di tiktok nah sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari bawayan tv oke teman-teman ya kita langsung saja kepada tutorialnya kalau anda lihat ya di akun saya ini teman-teman kalau anda melihat tutorial saya di akun youtube ini yang terkait dengan tutorial tiktok teman-teman anda akan melihat di bagian profil saya ada muncul tulisan peringatan akun teman-teman lalu sekarang itu sudah tidak muncul lagi teman-teman nah lalu bagaimana sih caranya menghilangkan ataupun mengatasinya nah oke teman-teman ya ada dua langkah yang bisa anda lakukan dan ini yang saya lakukan teman-teman yang pertama ya silakan anda laporkan ke tiktok terlebih dahulu teman-teman ya jadi ini yang saya lakukan jadi saya melaporkan dulu ya karena memang kalau ada tulisan peringatan akun ini memang tidak elok ya dilihat ya akun kita teman-teman nah yang pertama kita klik di pengaturan ya lalu kita geser ke bawah dan disini ada laporkan masalah teman-teman kita pilih ini kemudian silakan langsung pilih ke akun dan profil kemudian pilih yang mengedit profil ya teman-teman ya nah disini ya silakan anda pilih yang lainnya ya kita pilih yang lainnya ini karena memang tidak ada pilihan lain ya yang terkait dengan menghilangkan tulisan peringatan akun kemudian disini kita klik di perlu bantuan lainnya teman-teman nah selanjutnya teman-teman silakan ya anda screenshot profil dari tiktok yang ada tulisan peringatan akunnya kemudian anda tulis disini teman-teman ya anda jabarkan ya misalkan saya mohon maaf kalau ini misalkan kesalahan saya karena ketidaktahuan saya dalam memahami pedoman komunitas dari tiktok nah seperti itu saya berharap tulisan peringatan akun di akun tiktok saya dihilangkan nah seperti itu ya semacam itulah bagaimana cara anda mengatur kata ya atau mengelola kata sekiranya itu meyakinkan kepada admin dari tiktok ya nah kemudian teman-teman yang selanjutnya ya yang saya lakukan itu adalah tidak melanggar lagi teman-teman dari pedoman komunitas saya menghindari ya saya menghindari hal-hal yang memang melanggar komunitas nah anda perlu membaca ya di google teman-teman aturan ataupun pedoman komunitas dari tiktok anda silahkan ketik disini pedoman komunitas tiktok nah seperti ini teman-teman silahkan anda klik di bagian atas ini nah silahkan anda baca ini teman-teman ya nah untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran selanjutnya karena kalau kita melakukan pelanggaran teman-teman itu pasti ada konsekuensinya entah itu tidak nantinya tidak bisa upload video video kemudian yang terakhir akun anda di hapus secara permanen oleh tiktok ya teman-teman ya ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh